hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi tentunya di channel jalanjauh official 69 apa kabar kalian semua tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat oke eh sebelumnya aduh dalam bapak konten karena cuaca nggak mendukung ditambah males ya hutan terus di sini ya jadi gimana posa kalian mudah-mudahan lancar ya Oke hari ini gua mau ke mana nih Oh udah mau ke daerah patean aduh salah satu daerah yang lagi terkenal jika gua disini lagi ya lumayan rame sih cuman nih jalur mantep ya ah beginilah keadaan di sini ada keren banget ya Jadi gua tuh mau lewat daerah patean gitu karena eh gua ada nasabah di daerah di daerah mana itu empat namanya bohnya lewatnya sini sifat yang gitu oke sebelumnya ya banyak yang bertanya-tanya nih Bang lu kok kerjanya jalan-jalan aja Bang ya gua kebeneran kerjanya di bank sebagai marketing jadi kerjaan gua adalah jalan-jalan mencari nasabah itu jadi buat kalian nih para subscriber subscriber jgo buat yang butuh modal pinjaman eh butuh modal pinjaman lagi butuh modal buat investasi atau tambahan buat usaha atau juga buat renovasi rumah bisa menghubungi gue itu ya nanti bisa di ini nanti langsung gua samperin gitu ya sekalian setelah kami tuh ya sebelumnya saya gua tuh kerja di BPR Puspa Kencana ya di salah satu bank daerah Wono Sobok banyak udah cukup terkenal sih bang BPRnya itu nasabahnya juga banyak kita tuh sampai ke Temanggung-Temanggung sampai Jogja malah tuh karena kita ya banyak buka cabang dimana-mana ada cabangnya jadi ternyata ini tuh kemana-mana Oh kiri kusin agak lupa jalan terkiri ya jadi nasabah gua tuh dimana-mana ada eh nasabah gua lagi apa namanya cabang-cabang bang itu dimana-mana ada gitu sejauh tengah bahkan juga boleh tabek kalau nggak salah ya Tuh kata-kata gua gua masih baru sih tuh jadi ya kalau yang sana Bang gue di Jogja nih Bang ya kalau sendainya minumnya diatas 150 juta gua samperin atau minum 150 juta lah gua samperin bisa tuh bang gue butuh modal 300 juta bisa satu emang bisa ya yang yang penting jaminannya ya kita kan namanya Bang ya kalau pinjam motor ada jaminan jadi ya itu jaminannya harus menyesuaikan dengan apa yang kalian pinjam tojan minumnya 100 juta aduh juga kebuka eh jadu buka minumnya berapa 100 juta jaminannya misal motor Supra X ya nggak bisa ya kecuali kalau semuanya minumnya 100 juta jaminannya Toyota Supra baru bisa kalau pakai supranya Supra X nggak bisa lagi supra supra Bapak ya nggak bisa ya kalau minumnya 100 juta tapi Bang gua butuhnya kecil Bang 2 jutaan aja Bang bisa nggak Bang bisa bisa bro sangat bisa 2 juta ya tapi pakai jaminan karena Bang ya harus jaminan kalau nggak pakai jaminan nanti yang ada kalian kabur nggak bayar gitu bro tuh ya jadi semuanya menggunakan jaminan hehehe ya eh jadi buat kalian sekali lagi buat kalian yang pengen minjem uang Bukan minjem uang ya iya butuh duit lah ya butuh duit buat motor usaha buat renovasi rumah atau buat investasi dan sebagainya bisa menghubungi gua atau menghubungi Instagram Jalan Jauh Official jamin aja bro tuh jadi juga Wah tuh kerennya pemandangannya tuh nah sebenarnya ini sih yang bikin gua semenang disini ada cetara tuh ya nanti kita tuh bakal lewat-lewat kebun-kebun teh gitu keren sih ini udah cukup terkenal sih Paten tuh udah cukup terkenal banget lagu bedaka tuh buka aja Instagram monosobo apa namanya monosobo hits atau monosobo zone gitu oke kita udah masuk kebun teh ntar kita potes sedikit ya ya betamnya itu udah masuk-masuk kebun teh gitu wah keren sih asli asli keren banget ini gua tuh sebenarnya apa ya dibilang orang monosobo tapi gua kelahiran lahir di tangkran lahirnya Jakarta lama di tangkran gitu tapi kampung gua disini dan gua baru tahu disini tuh ternyata gila monosobo tuh sebenarnya lingkup kotanya kecil tapi kalau kalian tulisur ke dalamnya anjir gede banget bro luas banget monosobo tuh karena jalannya sih ya kok gua rasa sih karena jalannya naik turun gunung ya deh mau kemana deh jalan kaki keren ya kebun teh gini ini biasanya di sini tuh biasanya dipakai itu buat foto perwedding biasanya jadi ini apa ya salah satu rekomendasi kalian kalau mau perewet disini atau perewet disini itu keren keren ahli keren keren boleh keren banget sih saya belum mau tersi sedikit cuman nggak kayaknya di sini tadi ponselnya di sini ya ngaram sih sepi cuman kan kayaknya kurang pas aja gitu ntar di depan itu masih keren lagi di depan terlebih keren lagi filmnya tuh nah nih buat kalau mau istirahat aku disini bisa nih Tuhan Allah kebun-kebun teh sana tuh nah jadi kalau yang mau ketelaga bedaka itu kalian lurus ya jangan belok kanan ya kalau kanan teman itu ini kita arah ke pakaian kebun teh teh mobil mau kemana sorry mobil Aduh ada truk berupa jalan ya nih nana nih gila bro disini tuh us takat coy puncak tuh kalah sama ini kalau gue rasa yang enggak sih ya kalau nggak kalah juga masih punya pemandangannya masing-masing cuman ini tuh menurut gua keren keren ini asli kebun teh lo gini asli keren banget jadi ini apa ya ini tuh gua ngereview jalan sekaligus mau ke rumah salah satu nasabah gua jadi ada yang mau mengajukan kredit kebenaran dengan lokasinya ada di daerah sekitaran sini jadi ya udah sekalian aja gua review daerah sini keren kan bro nah foto dulu kayaknya keren di sini nih Oh nggak di depan sana yang pohon-pohon semua bagus kita foto di depan sana aja atau sini keren biasanya sih sepi tapi kalau hari Minggu kalau nggak buang-buang di depan pohon puasa ya rame rame biasanya cuman nih temen sih nih kok udah ada motovoknya kesini belum ya kayaknya udah ada sudah banyak motovloger motovloger yang pada kesini gimana ya fotonya enak yang keren ya buat thumbnail buat thumbnail hahaha yang keren kayaknya di depan deh taruh masih di depan lagi dikit ya asli Tuhan wih bro nah ini juga sama apa namanya beskamp pendakian gunung kembar eh gunung kembang gunung kembang lagi ini untuk pendakian gunung kembang di sini kalau ngeser dimana ya pos pendakian gunung kembangnya di depan kayaknya deh apa di sini punya ada pos pendakian kembang gitu pos pendakian buat naik ke gunung kembang gunung kembang itu adalah saat anaknya gunung sindoro kata orang sini sih begitu salah satu anaknya gunung sindoro gimana gua petik diantapal ya udah jauh kesini nggak ada petangnya pula bawa bebek lagi ah suh apa di depan ya penyanyi cepet banget nih apa situ kebun teh nah nih lurus kesalah juga katanya tuh ada telaga telaga apa ya kayak kebun pasir pun kebun pasir galen pasir itu katanya ada galen pasir juga di depan satu galen pasir itu bagus katanya katanya sih tapi gue belum pernah Sona mungkin nanti ya lain kali gitu kalau seandainya kalau ada waktu yang pas waksonoda cuman ini waktunya belum pas sih nah ini udah masuk ke penyudup tarinya keluar deh kebun teh Sona dong ya gua lupa sih jadi waktu itu tuh gue pernah lewat sini sama salah satu senior gua kata gua ini jalan cakep banget asli ini jalan cakep keren ah gua mah betul tanggal sini aja kali ya ya itu disini aman kali lah bikin tanggal disini oke oke kita lanjut lagi lewat nah gua buka-buka map aja lah soalnya gua masih belum hafal banget jalan sini jadi ya pakai Google Map lah jadi ya jalannya tuh begini wah keren sih belok-belok nanja pemandangannya juga wish 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 bro ini sih nggak usah diragukan lagi ya cakep lu jamin dah apalagi kalau buat samori disini tuh gila nah iya nih gua mau ngasih tau ini tuh jam ini jam 11 eh jam 11 jam 1 siang setengah 2 tapi ke cuacanya lihat bisa lihat sendiri di atasnya kabut semua no nah itu tuh Gunung Kilik kalau nggak salah namanya tuh Gunung Kilik di atas sana tuh kelihatan ya kameranya mudah-mudahan kelihatan sih itu Gunung Kilik tapi nggak tahu deh itu lewat mana naiknya kurang tahu mungkin ya dolu gilin bro foto disini keren sih bikin tanggal tuh anaknya maknik nah di sini juga ada tempat buat kayak apa ya buat ngopi-ngopi disini buat nongkrong-nongkrong enak banget enak sih asli enak gitu buat nongkrong-nongkrong bisa gitu loh jadi nggak usah nggak usah khawatir Bang kalau kita mau ke situ bisa buat ngopi-ngopi nggak Bang bisa bro bisa banget nggak usah takut terminal pasar Binangun Oh no kok telaga bedaknya sana gue juga tahu sih foto disini kali ya foto lagi disini ya cakep dulu ah selesai cakep banget nih foto disini ah ada mobil lagi oh enggak ini mobil mobil ini diperken udah lama banget nah nih yang bermaksud nih yang pos mendakian Gunung Kembang tuh nih base campenya nah jadi tuh base campenakian Gunung Kembang gitu nah tanah nggak tahu lewat sini atau kemana gitu soalnya gua belum pernah naik ke situ sih pengen sialan nanti kapan-kapan lah kok ada waktu di mana yang bagus ya disitu bagus sebenarnya eh ke depan ya ke depan dikit lah hehehe ada mbak lagi foto lagi bikin video ya hehehe dia ternyata lagi bikin tiktok nah disini cek nih foto disini tapi kayaknya harus ke sana deh kepalanya oke deh kita coba foto disini tak atas kesana gimana ya ngadepnya kok ada pelanggan jelek eh ternyata sekses ya bener disitu bagus ya busan situ tadi nah kita muter dulu sini oke di sini stop tetap oke oke setelah foto-foto kita lanjut kita lanjut lagi puncak oh sendokuncak pas lo sini sih nggak mungkin di sini lah kesini paling setelah foto-foto tadi hehehe bagus buat amnela dikit sama foto-foto dikit tuh cakep sih kita lanjut lagi ke arah rumah nasabah ya jadi beginilah pemandangan di sini hehehe cakep kan hehehe hehehe woh lewat sini oh jadi lewat sini bro oh kata sana enak ya dada pelang-pelangnya jadi aman buat kalian yang mau daki ke gunung apa kembang emang itu ya dada pelang-pelangnya gitu enak 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 kayak gitu jadi bikin aman di ini gitu di jalan itu aman itu push asli sini pemandangannya cakep bro ayu ayu pocil-pocil SMP ngapain ayu ngapain puasa-puasa mojok malah aduh itu adalah salah satu contoh bocil-bocil yang sedang mendekatkan diri ini kepada wanitanya hahaha ya lihat ya pemandangannya gila sebuah nolak cek banget ya keren masih nih pemenangnya jadi buat kalian yang kalau kuasa butuh jangan tahu gitu ah mau sumber musetnya ding doang enggak bro hehehe bukan cuman ding ini ada telaga bedaka ini ada patean tuh ini ada kebun teh res area musolat toilet no atas-atas kayaknya sih jadi nggak usah takut ternyata di sini bus situ satu aduh ya wang mungkin dia non muslim lah nonis mungkin jadi lagi makan siang lah ini mbaknya ngapain di sini mbak aduh ternyata lagi foto-foto kan gue udah bilang cakep di sini tuh foto juga mengikutin yang kayak yang main di sini kayaknya keren nah sip foto lagi eh lanjut lagi hehehe musti ntar ada yang komen gini minimal motornya cuci lah Bos pasti pasti ya nggak ngomong gitu minimal motornya cuci bos aduh buat Amnil komotornya kotor ya nggak papa ya nggak papa motornya kotor buat Amnil ya orang belum sempet cuci kok gimana ya enggak ya ya oke ini cari masya Allah NO lihat eh wuuh ah 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 niputi serata enak sih wuhu tu that né Yahut nggak tahu Nuh lihat pemandangannya light Ada motor jadi orangnya iya woi sini pada ngambil teh gulaan teh itu nanti biasanya sih buat dibawa ke pabrik itu nanti buat diolah lagi di sana tehnya tuh wuuh bono sobo nih bose ngolong orang-orang nyenggol motor nih sanggol deh pemandangan wih berhenti disini enak nih nanti aja sekarang waktunya kita hunting-hunting dulu gila lundru pemandangan apa nih kayak gini cakep banget subhanallah nggak makan apa ya nggak akan pernah bosen deh kalian pokoknya satu ditambah cuacanya dingin dingin iya dingin lah bukan Adam dingin ini asli ini gue dingin di Jum 1 siang dingin setengah dua bukan satu ya setengah dua tuh gue udah kerasa dingin banget gitu ini udah kerasa dingin nah ini karena udah keluar dari ini kebun-kebun teh gitu cuman ya karena pemandangnya masih bagus ya udah gue lanjut dulu aja nanti kalau udah keluar disini ya gue akhirin videonya karena tujuan gue tuh ya satu ingin memperkenalkan BPR puspa rencana kepada kalian semua memang kedua tuh ingin memberitahu kalian bahwa di Monosobo itu buat kita ada lho pemandangan yang bagus kayak gini ya buat ada emang pemenang bagus-bagus gitu disini gunung disana gunung dimana teman-teman tadi kenung gitu ya oke karena udah mau keluar dari pak daerah apa ini paten udah mau keluar ke daerah apa itu udah 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 ada pemandangan menurut banget kebun-kebun teh sih cuman kebun-kebun ladang petani aja gitu cabai dan lain sebagainya itu jadi videonya gua akhiri aja temen-temen ya karena enggak bisa banyak-banyak gak bisa lama-lama juga karena ya bentar lagi mau sampai di rumah nasabah jadi videonya gua akhiri kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat nonton jangan lupa di like comment subscribe dan di share terima kasih